POMNI POMNI Kenapa sih Kau meninggalkan kami Kau adalah sahabatku Yang paling lucu POMNI Udahlah Upin Ipin Jangan nangis terus Biarkan POMNI tenang di alam sana Kita cukup mendoakan saja Iya betul Upin Ipin Semoga amal ibadah POMNI Digital Sirkus Diterima di sisinya Selamat tinggal POMNI Padahal kita baru saja kenal Sama POMNI Tiba-tiba Dia meninggoy Terkena air Iya Upin Ipin POMNI itu adalah boneka Dengan mesin robot Kalau terkena air Mesinnya bisa rusak Udah Udah Jangan sedih terus Nanti Akanku buatkan Robot yang lebih canggih Lagi Oke Kak Mail Aku tetap sedih POMNI Jangan nangis lah Mending doakan POMNI Lihat nih Kasian dia Selamat tinggal POMNI Halo pemirsa semuanya Kembali lagi bersama saya Ma'il curut Si bocil sultan Bersama kita Upin dan Ipin POMNI POMNI Selamat tinggal POMNI Udah Upin Ipin Jangan nangis terus Woy Yah pemirsa Hari ini Kita berada Di tempat pemakaman POMNI Dia udah rusak Gak bisa diperbaiki Pemirsa Jadi Ultraman Zero Dan Iron Man Memakamkan POMNI Pemirsa Lihat Woy Makamnya Menggunakan batu nih Wow Mengerikan sekali Iya kecil Karena POMNI itu robot Yang bisa meledak Jadi Kita pakai batu Untuk memakamkannya Biar tambah kuas Oh Begitu ya Bapak Iron Man Bentar bentar Akan kulihat dulu nih Keadaan POMNI Siapa tau Dia masih bergerak Halo POMNI Halo Oh POMNI digital sirkus Udah gak bisa bergerak Sama sekali Pemirsa Mesin robotnya Rusak ya Wah Kasian sekali POMNI Oh Lihat tuh Ultraman Zero Dan Bapak Mungkidi Lagi mendoakan POMNI Pemirsa Ada-ada aja Bapak Mungkidi POMNI kan robot Kok Didoakan juga sih Emang bisa Masuk surga Siapa tau Bisa Bocil Kita berusaha Teruslah Mendoakan POMNI Oh Begitu ya Ya sudah Aku juga ikut berdoa Bapak Mungkidi Iya Bocil Semoga Amal ibadah POMNI Diterima Di sisinya POMNI Selamat tinggal Kau akan menuju Ke surga Amin Upin Ipin Kau gak ikut apa Lihat nih Aku Ultraman Zero Dan Bapak Mungkidi Lagi berdoa Iya betul Ayo sini ikut Katanya Kau sahabatnya POMNI Oke Siap Aku juga ikut Berdoa nih Waduh Kasian sekali POMNI Ipin Kesini kau Oke Kak Upin Aku naik di atas Kuburan POMNI nih Waduh POMNI Loh Loh Ipin Ipin Kok malah Pingsan sih Waduh Ipin kaget Pemirsa Melihat Keadaan POMNI ya Dia Sampai jatuh Pingsan Udahlah Ayo Kita pergi Dari sini Biarkan POMNI Tenang Di alam Sana Jangan Sampai Kita Menangisinya Oke Kak Mail Aku akan Mengikhlaskan POMNI Iya Betul Upin Nanti Kau akan Dibuatkan Robot yang Canggih lagi Biar kau Punya sahabat Baru Betul Upin Udah Gak usah Sedih Nanti Kita Buat Robot Raksasa Yang Mirip Sepertimu Upin Ipin Hah Bener Berarti Robot Raksasa Upin Ipin Wah Seperti Apa Tuh Makanya Itu Ayo Kita Ke pabrik Robot Semuanya Udah Berdoanya Kita Pergi Ke pabrik Robot Ironman Bantu Membuatkan Robot Untuk Upin Ipin Oke Siap Kocil Aku Sudah Ada Desain Robot Upin Ipin Yang Canggih Dan Lucu Ayo Cepat Ipin Bangun Kau Mau Kau Buatkan Robot Wah Ya Mau Z Waduh Si Ipin Langsung Bangun Pemirsa Pak Dia senang Sekali Akan Dibuatkan Robot Yang sama Seperti Dia Tapi Ukuran Raksasa Waduh Seperti Apa Masa Robotnya Nanti Botak Kayak Upin Ipin Pemirsa Lucu Sekali Oke Ayo Waktunya Kita Akan Berangkat Ke Pabrik Robot Pemirsa Mantap Jiwa Ayo Sini Aku Gendong Kita Pergi Ke Pabrik Robot Upin Naik Di Atasmu Oke Siap Bapak Ironman A few Moments Later Ayo Bapak Ironman Aku Udah Naik Di Atasmu Kita Pergi Ke Pabrik Robot Oke Siap Upin Wah Tuben Tuben Kau Semangat Padahal Tadi Kau Sedih Sekali Ya Iyalah Aku Kan Mau Dibuatkan Robot Raksasa Yang Canggih Ayo Terbang Cepet Waduh Upin Ini Buru-buru Amat Pengen Pergi Ke Pabrik Robot Pemirsa Karena Karena Akan Dibuatkan Robot Yang Baru Yang Lebih Canggih Dan Lebih Lucu Dari POM Digital Sirkus Pemirsa Ipin Aku Berangkat Dulu Ke Pabrik Robot Nanti Kau Nyusul Ya Haduh Kak Upin Tungguin Kita Barengan Kesana Ya Ampun Si Upin Adiknya Malah Ditinggal Di Pemirsa Berangkat Duluan Dia Pak Ayo Iron Man Ngebut Oke Upin Kau pegangan Kita sambil Atraksi Awas Hei Hei Awas Hati-hati Iron Man Ya Ampun Dia bisa Melewati Rintangan Yang ada Di depan Ya Pak Sekarang Akan Melewati Kincir Angin Ya Ampun Santai Astagfirullah Tepat Sekali Pemirsa Sekarang Kita langsung Sampai Di Pabrik Robot Ya Aduh Kecepatan Iron Man Ini Memang Overpower Oke Kita tunggu dulu Sampai Si Ipin Datang Kesini Pemirsa Ultraman Jiru Ayo Antarkan Akulah Kak Upin Udah Berangkat Nih Iya Ipin Aku Baru Selesai Berdoa Nih Ayo Waktunya Kita pergi Ke pabrik Robot He Ultraman Jiru Kau gimana Aduh Jalan Gak Lihat Pemirsa Masuk Di kuburan Pomni Kocak Ayo Naik lagi Oke Bisa Pemirsa Mantap Waktunya Kita gendong Si Ipin Aduh Sekarang Dia udah Gak sedih Lagi Ayo Ipin Waktunya Naik Di atasku Oke Ultraman Jiru Pomni Selamat Tinggal Ipin Pegangan Kita akan terbang Nih Terus Aku gimana Juga pengen ikut Nih Udah bocil Nanti kau bersamaku Naik monster truck Oke Pemirsa Sekarang Ipin Sudah terbang Bersama Ultraman Jiru Ayo Menuju Ke Pabrik Robot Loh Ultraman Jiru Aduh Aduh Santailah Ultraman Jiru Sakit Palaku Terkena Kincir Angin Maaf Maaf Ipin Gak Papalah Terkena Sedikit Yang penting Kau gak Jatuh Waktunya Kita turuni Wih Akhirnya Udah sampai Di pabrik Robot Pemirsa Mantap Jiwa Ayo Ironman Kita membuat Robot Sekarang Yang canggih Oke Upin Akan kubuatkan Robot Yang canggih Yang mirip Sepertimu Wih Mantap Pasti keren Sekali Nih Sekarang Ayo Ikut aku Kita masuk Kedalam Pabrik Robot Mencari Bahannya Semoga Masih Ada Ya Pemirsa Sekarang Kita memasuki Pabrik Robot Ternyata Pabrik Robot Sangat Besar Sekali Pemirsa Dan Alat 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 Sangat Canggih Oke Kita tunggu Proses Pembuatan Robot Robot Wah Ini Robot Robot Dia Dia Besar Tapi Kok Jelek Tidak Punya Tangan Lagi Bentar Lalu Pinipin Jangan Gitu Dululah Robot Ini Belum Jadi Terus Warnanya Kok Kayak Gini Bapak Ironman Upin Nipinkan Warnanya Biru Dan Kuning Sedangkan Robot Ini Hijau Dan Kuning Udah Tenang Ultraman Nantikan Bisa Diganti Lagi Dicat Ulang Udah Kubuatkan Robot Masih Gak Terima Saja Tunggu Dululah Nanti Kalau Udah Jadi Pasti Hasilnya Bagus Oke Siap Ironman Bentar Kepala Akanku Lihat Pemirsa Sekarang Lagi Proses Pembuatan Robot Upin Ipin Ya Ya Ampun Robot Upin Ipin Kok Kayak Gini Bentuknya Aneh Sekali Pemirsa Lihat Cuman Ada Kaki Dan Badannya Doang Pemirsa Oh Juga Punya Sayap Kepalanya Belum Ada Mungkin Nanti Akan Dikasih Kepalanya Upin Ipin Pemirsa Terdeteksi Musuh Ada Di Depanku Aku Akan Menembaknya Nih Wah Kuat Sekali Robot Upin Ipin Itu Aku Langsung Tembak Nih Woy Aku Ini Bukan Musuh Tapi Aku Adalah Ultraman Zero Jangan Serang Akulah Wah Dia Mutul Lagi Kuserang Terus Nih Udah Robot Udah Robot Itu Ultraman Teman Kita Aduh Kenapa Si Robot Upin Ipin Malah Salah Sasaran Katanya Canggih Pak Oh iya Pemirsa Salah Sasaran Menembak Menembak Ultraman Zero Tapi Tembakannya Tadi Mengerikan Pemirsa Seperti Tembak Listrik Ditambah Tembak Laser Wow Sampai Ultraman Zero Melendak Aduh Mengerikan Bapak Ironman Terus Apa Kekuatan Robot Ini Sebenernya Robot Raksasa Ada Orang Yang Mengendalikan Robot Raksasa Ini Yaitu Robocop Upin Ipin Coba Muncul Kau Wah Keren Sekali Muncul Robocop Upin Ipin Dengan Kepala Botak Mirip Seperti Upin Ipin Yang Asli Tapi Kepalanya Kok Gosong Kayak Gini Iya Ultraman Zero Sekarang Masih Dalam Perbaikan Lucu Sekali Pemirsa Muncul Robocop Upin Ipin Dari Robot Raksasa Ini Pemirsa Mantap Tapi Kepalanya Lucu Woy Aduh Goseng Kocak Gak Kayak Upin Ipin Yang Ganteng Oke lah Gak Apa Karena Ini Masih Dalam Proses Pembuatan Pemirsa Belum Jadi Sepenuhnya Nanti Kalau Udah Jadi Beneran Pasti Mengerikan Sekali Bisa Melindungi Kota Ini Pemirsa Mantap Yang Perlu Kita Perbaiki Kita Harus Ngasih Kepala Dan Tangan Woy Biar Keren Nih Mungkin Sampai Disini Dulu Video Kali Ini Jangan Lupa Kalian Like Subscribe Karena Subscribe Itu Gratis Gratis Bye